6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah komplek perumahan Kecamatan Sibaru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja sebagai begitu lulus SD atau FMP karena tidak mampu melanjutkan sekolah Angkatan kerja di Indonesia 56% hanya lulus SD ke bawah Hal ini menandakan bahwa A. Angkatan kerja lulus SD dapat digaji di bawah umur B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum memadai C. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah lebih diminati D. Permintaan tenaga kerja semakin meningkat E. Fasilitas kesehatan penduduk masih belum layak Jawabannya yaitu yang B. Akses masyarakat terhadap pendidikan belum memadai Nomor 2 Plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat Celcius Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius Berdasarkan data tersebut, masa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan masa dan kalor jenis air adalah A. Masa tembaga dan kalor jenis lebih besar daripada masa dan kalor jenis air D. Masa tembaga lebih kecil daripada masa air Tetapi kalor jenis tembaga lebih besar daripada kalor jenis air C. Masa tembaga dan kalor jenis lebih kecil daripada masa kalor jenis air D. Masa tembaga lebih besar daripada masa air Tetapi kalor jenis tembaga lebih kecil daripada kalor jenis air E, tembaga dan kalor jenisnya sama dengan masa dan kalor jenis air Dan jawabannya yaitu yang D, masa tembaga lebih besar daripada masa air Tetapi kalor jenis tembaga lebih kecil daripada kalor jenis air Nomor 3, Pak Bobo hendak memasang reklama untuk menutupi daerah segitiga di atap bagian depan rumahnya Ia diminta untuk mengirimkan foto atap rumahnya seperti pada gambar di bawah ini Pada gambar di HP, ukuran panjang alas dan tingginya terukur 5 cm dan tinggi 3 cm Jika gambar pada HP diketahui bersekala 1 banding 60 Maka berapa kalor jenis papan reklama yang akan menutupi atap bagian depan rumah Pak Bobo? Ini pilihanan dan jawabannya yaitu yang E, 27 meter persegi atau 2,7 meter persegi Nomor 4, Pada peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 Penjarahan dan pengerusakan terhadap milik keturunan China di Indonesia Anda diminta melakukan evakuasi terhadap kejadian tersebut dengan beberapa penyakit budaya sebagai berikut Satu, Stereotipe, Rasisme, Tiga, Prasangka, Empat, Etnocentrisme, Lima, Gambing Hitam Dan jawabannya yaitu yang satu, dua, dan tiga Yaitu yang D Nomor 5, Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 akan mengembangkan kemampuan mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat Kehidupan sehari-hari Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan ikut mencari solusi memencahkan masalah yang ada di dunia anak Media yang paling tepat dipilih oleh guru adalah Jawabannya yaitu yang D Kumpulan berita dari tentang dampak perundungan Nomor 6, Cermatilah kutipan teks berikut Para ilmuwan mengatakan mereka sedang berlomba melawan waktu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru Jawabannya yaitu yang E Eksposisi Nomor 8, Harga jagung pada bulan April sampai dengan Agustis disajikan dalam grafik batang sebagai berikut Presentasi kenaikan harga jagung dari bulan Mei sampai dengan Juni adalah 25% Harga jagung pada bulan Mei adalah Jawabannya yang D 5.040 Nomor 8 Citra siswa kelas 1 SD menerima hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran matematika sebagai berikut Ini bisa jika Ibu pipi guru matematika citra kurang begitu bahagia walaupun mencapai KKM Namun hampir semua teman sekelas citra menerima hasil yang serupa Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan Ibu pipi adalah Ini Jawabannya yaitu yang E Memberikan materi pengayaan karena deskripsinya masih menunjukkan keterampilan yang kurang Nomor 9 Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terhadap indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan sekala yang benar Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah Jawabannya yaitu yang C Yaitu jurnal Sepuluh Di SD Pisang Kipas Medan Bu Depa yang mengajar siswa kelas 3 subtema tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga Akan memelibatkan siswa menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik Sifat tidak tertentu Ini pilihannya Jawabannya yaitu yang D Penarapan model pemecahan masalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil berajar siswa kelas 3 Pisang Kipas Medan Guru melihat jawaban Budi dan menemukan 7850 setelah menyelesaikan soal berikut Alim mengelompokkan bilangan-bilangan ganjil sebagai berikut Jumlah bilangan-bilangan ke-20 adalah Yang menjadi pertanyaan kegiatan yang harus dilakukan guru adalah memandu anak tersebut untuk Jawabannya yang C Melihat kembali penyelesaian 12. Membuat jaring-jaring bangun ruangan sederhana kubus dan balok Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut Yang dapat dilakukan guru adalah Jawabannya yaitu yang C Memberikan soal latihan tentang jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa 14. Sebagai seorang guru profesional Buwati mencoba menerapkan pembelajaran abad 21 yang berciri 4C dan coach Buwati akan melaksanakan pembelajaran dengan materi cara menyampaikan ucapan terima kasih Salah satu kegiatan yang mencerminkan penerapan 4C dan coach adalah Jawabannya yang B Siswa berkelompok dan menyampaikan terima kasih Nomor 14 Pada proses pembelajaran di kelas Seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menuliskan kembali cerita rakyat Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan materi tersebut adalah Jawabannya yaitu yang D Kumpulan cerita rakyat Nomor 15 Perhatikan kutipan cerita berikut Yaitu tentang warga kerajaan Pistulina Sedang berbahagia Permaisuri melahirkan seorang putri cantik Raja memberinya nama Dandelia Karena wajah putri itu mirip dengan bunga Dandelia Putri Dandelia tumbuh menjadi putri yang cerdas Struktur teks fiksi yang tampak dalam kutipan cerita tersebut adalah Jawabannya itu yang D Orientasi yang ditandai dengan pengenalan tokoh Waktu dan awal terjadinya konflik Terima kasih telah menonton!